Nomor 7 Seorang penderita diabetes sedang mengontrol berat badannya Yang menggunakan indeks berat badannya dengan rumus I sama dengan W parah kawadrat Dengan W adalah berat badan dalam kilogram Dan H adalah tinggi badan dalam meter Nilai I yang dimiliki setiap orang Memiliki arti sebagai berikut Nah artinya seperti ini disamping Pertanyaannya Pertanyaannya A Jika tinggi badan orang tersebut 175 cm Berapa berat badan maksimum supaya tergolong berat badan normal Untuk kali ini kita ngalah ya Berat badan dalam kilogram Karena tidak ada hubungannya dengan gravitasi seperti soal sebelumnya Oke Ini adalah rumusnya Supaya normal Adalah ketinggiannya adalah 175 cm Ucapkan doang A ya H adalah 175 cm atau 1,75 meter Supaya normal ya I harus Lebih kecil sama dengan 25 Padahal I adalah W bagi H kuatrat Ya W itu berat badan W bagi H kuatrat harus lebih kecil dari 25 Padahal H ini 1,75 Berat badan Bagi W sama dengan H Harus lebih kecil dari 1 125 x 1,75 kuatrat Beliau harus lebih kecil dari Nah ini sudah saya hitung 76,5625 kg Sekarang soal nomor 2 Jika orang tersebut sudah memiliki berat badan 80 kg Dan yang akan dikontrol adalah tinggi badan dengan melakukan suatu terapi tertentu Tentukan batas tinggi badan agar digolongkan dalam kategori kelebihan berat badan Kelebihan berat badan ini Jadi range yang kita miliki untuk jawaban B adalah 25 lebih kecil dari I Lebih kecil sama dengan 30 I I ini memiliki 2 arti Berarti 25 lebih kecil dari I Padahal I adalah W per H kuatrat 25 lebih kecil dari Wnya 80 Per H kuatrat Maka H kuatrat harus lebih kecil dari 80 per 25 Maka H kuatrat harus lebih kecil dari akar dari 80 per 25 Akar 80 per 25 Itu bisa kita sederhanakan menjadi Akar 80 per 5 80 sendiri Itu adalah 8 kali 10 8 2 pangkat 3 Ya 80 itu adalah 2 pangkat 3 kali 2 kali 5 Berarti 2 pangkat 4 kali 5 Ya ini bisa kita sederhanakan 80 ini adalah Akar dari 2 pangkat 4 kali 5 per 5 ya 2 pangkat 4 itu 2 dikeluarkan dari akar jadi 2 kuatrat 4 akar 5 per 5 Sama dengan Ya 4 per 5 akar 5 Ini berarti H ini lebih kecil dari 4 per 5 akar 5 H yang disini bisa kita kembangkan I itu lebih kecil dari 30 Ya maka I itu W per H kuatrat W per H kuatrat lebih kecil dari 30 W nya tadi 80 ya 80 ini nolnya sudah bisa kita cari ya Habis itu perkalian silang ya 8 per 3 8 per 3 Ini lebih kecil dari H kuatrat Maka H ini lebih besar dari akar dari 8 per 3 Ini sama dengan ya H lebih besar dari 8 itu adalah 4 kali 2 2 akar 2 per 3 Berarti H lebih besar dari 2 per 3 akar 2 Jadi range Ya Range nya adalah Range nya 2 per 3 akar 2 Lebih kecil dari H Lebih kecil dari 4 per 5 akar 5 Ini adalah jawaban akhir dari nomor 7 Terima kasih